Iblis berkata, ah tidak, Ayub dia hebat begitu, dia taat beribadah, dia taat bersedekah, karena dia kaya, coba kalau dia miskin Allah berfirman tidak, dia memang baik agamanya, bukan karena dia kaya, kata Iblis tidak, kasih saya waktu saya, coba dia kata Allah silahkan, coba mako, dicoba Ayub alaihissalam, habis niaganya, terbakar dia punya kebun, mati semua binatang ternaknya karena penyakit jatuh miskin, bangkrut, tapi ketika dia bangkrut, tetap berzikir, datang Iblis, eh Ayub, apalagi kau puji-puji Tuhanmu itu sudah diambil semua hartamu, itu apa kau puji, berhenti kau puji itu Tuhanmu apa kata Ayub alaihissalam, Alhamdulillah, sempat kakak ya berapa banyak orang dari lahir sampai mati, miskin-miskin, masuk penjara lagi wah, Iblis tidak putus asa, Allah berfirman apa, kau lihat toh hebat, memang itu Ayub, bukan karena dia kaya, memang agamanya bagus kata Iblis, tidak ya Allah, dia soleh seperti itu, karena dia punya anak, coba kalau tidak ada anaknya tidak mungkin dia baik agamanya begitu kata Allah, kau teslah akhirnya diberikan kewinan, meninggal anaknya Ayub datang lagi Iblis, Ayub sudah lah, apalagi kau sembah itu Tuhanmu hartamu semua diambil itu sekarang anakmu diambil lagi, itu apa kau Tuhan apa itu, berhenti kau sembah apa kata Ayub, Alhamdulillah sempat kau punya anak berapa banyak orang dari lahir, menikah sampai sekarang tidak punya anak saya Alhamdulillah sudah punya anak, senara rasakan Ayub tetap beribadah, Allah berfirman apa, kau lihat tuh, sudah lah hartanya habis anaknya sudah tidak ada tetap beribadah kata Iblis, tidak ya Allah dia begitu, karena dia sehat coba kalau dia sakit akhirnya Allah berfirman kau lihat tes maku sendiri akhirnya Ayub alaihissalam sakit apa Ayub berhenti beribadah tidak, datang lagi Iblis eh Ayub, apalagi itu kau sudah habis hartamu anakmu diambil sekarang kau sakit lagi berhenti kau sembah Allah apa dia bilang Alhamdulillah saya sempat sehat berapa banyak orang dari lahir sampai mati sakit terus sabar Ayub alaihissalam lalu Allah berfirman apa, kau lihat tuh habis hartanya anaknya wafat sakit lagi dia tetap beribadah hebat memang Ayub apa kata Iblis tidak dia begitu karena dicintai oleh rakyatnya coba kalau tidak ada temannya habis tidak dia beribadah lagi Allah berfirman kau tes akhirnya apa digoda lagi satu kampung eh wahai penduduk kampung itu penyakitnya Ayub bahaya kalau dia ada di kampung ngatu lari kok usir dia datang kepala desa Ayub tolong tinggalkan kampung eh kasihan saya lagi sakit kami tidak peduli kau tinggalkan kampung tega kau begitu selama ini saya bantu kalian tolong angkat tangan yang tidak pernah saya bantu disini semua diam karena mereka ternyata pernah semua dibantu Nabi Ayub masa pada saat saya sakit begini kau mau tinggalkan saya diusir ditinggalkan kampungnya tapi tetap beribadah la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah jangan sembah kecuali Allah iblis penasaran lalu Allah berfirman apa hebat tuh semua yang kau curigai sudah bagus tidak kata iblis dia begitu karena ada istrinya coba kalau tidak ada istrinya dia bilang Allah tidak memang dia baik akhirnya digoda istrinya akhirnya istrinya goda bang abang kan Nabi berdoa lah supaya Allah sembuhkan penyakitmu dengar apa jawaban Nabi Ayub saya malu berdoa kepada Allah saya malu minta kepada Allah 81 tahun saya sehat saya baru sakit 16 tahun 16 tahun saya sakit masih lebih lama saya sehat daripada sakit saya malu ketemu Allah selamat menikmati selamat menikmati